Untuk pertempuran yang akan memiliki pertempuran tahun yang terakhir, pertempuran ini akan menjadi preparasi. Setelah itu melakukan rotasi besar-besaran ketika menghadapi Myanmar U19. Thailand U19 melakukan rotasi besar-besaran. Salvador Garcia membuat perubahan 8 pemain di starting lineup ketika menghadapi Myanmar. Kedati begitu, tim muda gajah perang sukses mencetak 3 gol pada babak pertama. Nah, di babak kedua mereka menurunkan intensitas permainan dengan pemain baru yang tampil. Walau sempat tertekan, Thailand U19 akhirnya mampu menang. Oleh sebab itu, kemenangan berharga ini mendapatkan pujian banyak dari sang pelatih. Hari ini adalah kemenangan dari kerja sama tim yang sesungguhnya karena rotasi memberikan kesempatan pemain yang tidak bermain di game pertama. Sudah disesuaikan hingga 8 posisi, di mana pemain yang turun mampu responsif dan tampil baik, ucap Garcia dikutip dari Mati Chon Online pada Selasa 5 Juli 2022. Di babak kedua ada rencana untuk menunda rotasi pemain agar segar untuk pertandingan berikutnya melawan Indonesia, sambungnya lagi. Salvador Garcia menambahkan bahwa dirinya masih menyoroti adanya kekuarangan pada rotasi tersebut. Hal itu membuat pelatih SL Spanyol tersebut akan membuat evaluasi. Saya harus mengakui bahwa ada beberapa poin yang tidak berjalan baik. Kami harus memperbaiki kesalahan untuk menjadi yang terbaik dan siap melawan Indonesia, pungkas Salvador Garcia. Bahkan Shin Tae-yong tidak sungkan untuk memberikan pujian terhadap Thailand U-19. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut skuad asuhan Garcia paling kuat di Asia Tenggara. Memang menurut saya, Thailand adalah tim paling kuat di Asia Tenggara. Ujar Shin Tae-yong dalam jumpa pers pasca laga kontra Brunei. Senin 4 Juli 2022 malam.